Menteri Pariwisata Arief Yahya membantah tudingan rektor University of Berkeley yang mengklaim Arief sebagai salah satu alumni kampusnya. Berdasarkan keterangan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, apabila terbukti memiliki ijasa palsu, maka pelaku dapat dikenakan sanksi penjara selama 10 tahun. Menindaklanjuti dugaan ijasa palsu di beberapa kampus, Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Budaya mengecek ijasa semua aparatur sipil negara di kementeriannya. Hal ini berkaitan dengan daftar kampus bodong yang dikeluarkan Kementerian Riset dan Teknologi. Dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu, kita akan lihat semua yang mendapatkan ijasa dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Isu ijasa palsu menjuat setelah pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan sidak ke perguruan tinggi bernama University of Berkeley, Michigan, Amerika Serikat dan menemukan ijasa palsu serta tidak adanya izin dari perguruan tinggi tersebut. Nama Menteri Pariwisata Arief Yahya masuk ke dalam deretan nama yang meraih gelar Doctor of Philosophy atau PSD di universitas tersebut. Arief Yahya membantah dirinya merupakan alumi dari universitas tersebut dan menjelaskan latar belakang pendidikan yang pernah didapatkannya. Ijasa palsu sudah pasti ya, itu tidak benar. Jadi saya dapat doktor menurut infonya dari perguruan tinggi yang itu tidak sudah disebut. Jadi untuk diketahui S1 saya dari Electro-ITB, S2 saya dari Telematics University of Sarai UK United Kingdom, dan S3-nya doktor manajemen bisnis dari UNPAD. Meski demikian, Arief Yahya mengaku tidak akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang mengabarkan tentang statusnya sebagai alumni University of Berkeley. Sebelumnya, Menristek Dikti menegaskan para pemegang ijasa palsu akan terkena hukuman penjara 10 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Hingga kini, Kemenristek dan Dikti masih terus lakukan pendataan terhadap perizinan universitas di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.